Intro Halo halo hai sahabat angkaran data Pada tahun 1952 Monaco menggugat dan mendesak Indonesia agar mengganti warna bendera karena warna merah putih telah mereka pakai Aksi Monaco ini tentunya menyakiti hati bangsa Indonesia kala itu Seiring berjalannya waktu, relasi antara Indonesia dan Monaco perlahan-lahan mulai membaik Hingga Monaco pun tersadar bahwa warna merah putih yang dipakai oleh Indonesia di bendera terinspirasi dari bendera kerajaan Majapahit Yang sudah ada jauh sebelum berdirinya Monaco Sahabat angkaran data, belum lama ini Monaco juga mendatangi Indonesia Wah ada apa ya? Inilah 5 faktanya Eits sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih Yuk tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan Agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami Terima kasih 1. Indonesia bertemu dengan Monaco 2017 Pada tanggal 1 Desember 2017, Indonesia yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri yaitu AM Fajir mengunjungi Monaco Kunjungan ini disambut dengan baik oleh Kepala Pemerintahan Negara Monaco yaitu Serste Dalam kunjungan ini, Indonesia memaparkan kepada Monaco berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meredahkan ketegangan di sejumlah negara Asia seperti Myanmar, Tiongkok, dan Korea Selatan Monaco mengapresiasi tindakan inisiatif Indonesia ini sekaligus memperkuat kerjasama dengan Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan 2. Monaco mendatangi Indonesia 2018 Pada tanggal 30 Oktober 2018, Indonesia dan Monaco kembali bertemu Kali ini, pimpinan kedua negara yang langsung berjumpa di sela-sela konferensi Laut Dunia yang diselenggarakan di Indonesia Tampak Louis Pierre Grimaldi atau Pangeran Albert II dari Monaco berjumpa dengan Presiden Joko Widodo Momen yang begitu langka Di sini kita bisa melihat bagaikan satu negara karena kedua bendera di samping kiri dan kanan yang dipasang ialah sama-sama merah putih Pertemuan antara Pangeran Albert II dan Presiden Joko Widodo ini begitu cair dan hangat Keduanya membahas tentang kerjasama antara Indonesia dan Monaco khususnya di bidang kelautan dan kemaritiman Karena kedua negara ini persis berada di pesisir pantai juga Monaco bahkan ingin belajar dari Indonesia bagaimana cara mengamankan laut dari kapal maling ikan Suasana persaudaraan yang begitu indah 3. Penanda tanganan kerjasama 2018 Pada Desember 2018 Indonesia mengunjungi Monaco Dalam kunjungan ini Indonesia dan Monaco menanda tangani kerjasama penelitian dan konservasi Dalam rangka upaya pelestarian karang dunia Penanda tanganan ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Serta oleh Pusat Riset Monaco 4. Penyerahan Surat Kepercayaan 2022 Duta Besar Indonesia pada Mei 2022 menyerahkan surat kepercayaan kepada Pangeran Albert II dari Monaco di Istana Pangeran Monaco Penyerahan surat ini sekaligus menjadi tanda bahwa relasi antara Indonesia dan Monaco semakin kuat Pasca peristiwa penggantian bendera 1952 Duta Besar Republik Indonesia menyampaikan komitmen untuk penguatan hubungan bilateral Antara Indonesia dan Monaco ke depannya Terlebih di bidang keuangan, perbankan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan juga olahraga 5. Pesan Sahabat angka dan data dari sini kita belajar bahwa Walaupun Monaco pernah mendesak Indonesia untuk segera mengganti bendera Namun pada akhirnya segala tuduhan Monaco itu tidak benar Indonesia tetap sabar dan tetap menjalin relasi yang baik dengan negara manapun Termasuk Monaco Seiring berjalannya waktu Monaco pun tersadar hingga relasi antara kedua negara ini Lambat lawan menjadi membaik bahkan kini telah erat Semoga kiranya relasi antara Indonesia dan Monaco tetap terjaga Dan saling menghormati apalagi keduanya Sama-sama memiliki warna bendera yang sama yaitu merah putih bagaikan keunikan Dan juga saudara Hanya saja berbeda kontras warna dan rasio bendera Sekian dan terima kasih Halo-halo hai Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya